Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Banten saat ini tengah mencari kooperasi simpan pinjam atau KOSIPA yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang ustad asal Kabupaten Pandeglang beberapa waktu yang lalu. Sekretaris Dinas Kooperasi dan UKM Banten Aref Rahman mengatakan, berdasarkan informasi yang dirinya terima, KOSIPA itu berasal dari Kabupaten Pandeglang. Namun, pihaknya belum mengetahui nama KOSIPA yang bersangkutan. Aref mengatakan, KOSIPA yang jadi kewenangan provinsi adalah KOSIPA yang memiliki anggota lebih di satu kabupaten atau kota. Saat ini, pihaknya mencatat terdapat 430 KOSIPA yang berada naungan kewenangan Dinas Kooperasi dan UKM Banten. Ia menyebut bahwa tindakan penarikan pinjakan menggunakan debit kolektor tidaklah dibenarkan, apalagi hingga melakukan pengeroyorkan seperti kasus kemarin. Bahkan, berdasarkan undang-undang kooperasi juga tidak dibolehkan untuk melakukan penyitaan barang milik nasabah atau anggota. Ia mengakui bahwa banyak kooperasi di Banten yang tidak sehat, nakal bahkan ilegal. Kooperasi yang nakal atau ilegal biasanya dimiliki oleh perorangan dan menerapkan jasa pinjaman lebih dari ketentuan, yaitu maksimal di atas 24 persen. Bank keliling itu ada yang berbadan hukum, ada yang tidak. Kalau yang tidak berbadan hukum, itu biasanya personal, pribadi. Legalitasnya tidak dipenuhi, persyaratannya tidak lengkap. Kalau yang berbadan hukum, itu namanya KOSIPA. Nah, KOSIPA juga itu macam-macam. Kalau di kooperasi itu ada keundangan kabupaten-kota, ada keundangan provinsi, ada keuangan nasional. Jadi kalau keundangan kabupaten-kota, kalau anggotanya hanya berasal dari satu kabupaten-kota. Tapi kalau itu anggotanya lintas kabupaten-kota di dalam provinsi yang sama, maka itu keundangan provinsi. Kalau anggotanya ada di tiga provinsi, maka itu keundangannya pusat, Kementerian Kooperasi. Jadi kooperasi itu yang sekarang lagi viral di media, media cipta, media sosial, itu KOSIPA. KOSIPA itu KSP, Kooperasi Simpan Pinjam. Kooperasi itu ada lima jenis, satu kooperasi simpan pinjam, kalau orang menyebutnya KOSIPA atau KOPBIT, kooperasi kredit. Ada kooperasi produsen, kooperasi konsumen, kooperasi jasa, kooperasi pemasaran. Nah, KOSIPA ini yang meresahkan masyarakat, itu biasanya tidak memiliki izin. Baik itu izin simpan pinjam, maupun izin buka cabang. Yang kedua, yang meresahkan masyarakat ini, bunganya atau di kooperasi namanya jasa, itu lebih daripada 24%. Sementara di Permengkop 8 2023, tentang usaha simpan pinjam, bahwa kooperasi simpan pinjam, itu mengenakan suku bunga atau jasa kepada anggota maksimum 24%. Atau kalau dihitung per bulan, 2% flat per bulan. Nah, jadi itu. Kemudian di kooperasi itu tidak ada. Anggota itu harus digeprak-geprak meja, diambil, disita. Apalagi sampai dikoyok. Ya, tidak ada. Karena anggota itu adalah pemilik. Anggota itu adalah owner. Masa anggota digeprak-geprak meja, dicegat di tengah jalan, kemudian disita barang-barang ayam di rumah. Tidak ada, tidak ada. Kooperasi yang benar itu tidak ada, sita-menyita itu. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Jangan tetap問題. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa.